Bupati Banyu Asin, Yan Anton Ferdian bersama dengan petugas KPK tiba di Terminal 3 Ultimate Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, Minggu Malam. Ia dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut terkait dengan dugaan suap pemberian izin lahan. Dengan kawalan petugas polisi bersenjata, Bupati Banyu Asin, Yan Anton Ferdian langsung dibawa ke mobil. Selain itu, petugas KPK juga membawa barang bukti lain, salah satunya uang suap. Sebelumnya, Bupati Banyu Asin, Yan Anton Ferdian ditangkap tangan usai melakukan pengajian. Ia yang sudah diintai petugas KPK tertangkap tangan usai menerima suap untuk memuluskan pemberian izin lahan dari seorang pengusaha. Selanjutnya, ia akan diperiksa intensif oleh KPK terkait dengan suap tersebut.